Saudara, setelah bertemu dengan Anies Baswedan, putra sulung Presiden Jokowi Dodo, Gibran Raka Buming juga mengunggah foto bersama tokoh lain yang di Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di Twitternya. Sebelumnya, politisi PDIP juga memperingatkan Gibran jika pertemuan dengan Anies Baswedan tidak memberi keuntungan politik untuk Gibran. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sarapan bareng wali kota Solo, Jawa Tegah, Gibran Raka Buming Raka. Gibran menyebut pertemuan ini sudah direncanakan, namun tak ada pembahasan politik. Sebagai politisi muda, Gibran mengaku hanya belajar dari Anies Baswedan. Saya itu kan ketemu semua orang kalau di Solo ya, kalau ada misalnya Pak Ganjar, Mbak Puan, siapapun saya temui. Orang yang kritis seperti Pak Roki Gerung, saya temui juga. Tidak. Intinya saya itu pengen banyak belajar, saya ini masih pemula di dunia politik, saya pengen banyak belajar. Ada pujian balik untuk Pak Anies? Ya itu tadi saya banyak belajar dari beliau, terutama masalah transportasi umum. Itu yang kita bahas tadi pagi. Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Arya Bima menyebut, pertemuan ini tidak menguntungkan Gibran, karena Anies mencoba dinilai mencari keuntungan politik dari Gibran. Mencari keuntungan politik dengan cara memuji Gibran sehingga kelihatan di sini cara-cara yang lebih smart dan lebih wise dalam posisi dia. Dan saya melihat dia juga melihat pertemuan itu untuk lebih membranding, positioning yang selama ini dilihat sebagai posisi politik yang berserangan dengan Pak Jokowi. Sebenarnya ya melipir bubur kan dari pinggir. Tak lama setelah bertemu dengan Anies Maswedan pada 16 November kemarin, melalui akun Twitternya, Gibran mengunggah foto makan bersama dengan sejumlah tokoh politik yang elektabilitasnya diunggulkan dalam Pilpres 2024. Gibran menulis mukbang bersama para tokoh idola saya dan mengunggah foto makan bersama Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Maswedan secara bersamaan. Tim Liputan, Kompas TV.